Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara dua pelaku penimbun BBM bersubsidi berikut barang bukti berupa BBM jenis solar dan pertalite sebanyak 1,3 ton resmi dilimpahkan Direkturat Kriminal Khusus Polda Bungkulu ke Gejaksaan Negeri Kabupaten Kaur untuk segera disidangkan. Kedua tersangka berinisial G dan berinisial A, ini sebelumnya terjaring Subdirektorat Krim Suspolda Bungkulu sedang melakukan penimbunan BBM bersubsidi di SPBU Aur Ringit yang berada di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Panit dua tipi terdir Krim Suspolda Bungkulu Ibtu Gunawan mengatakan pelaku A ini diketahui kerap menjual BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan Pertamina. Sementara untuk tersangka G berperan sebagai supplier BBM hasil timbunan untuk dijual secara eceran ke warung-warung untuk dijual kembali. Panit dua tipi terdir Krim Suspolda Bungkulu menambahkan saat ini kedua tersangka beserta barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejari Kaur untuk segera disidangkan. 1.300 liter dengan jenis pertalat dan biosolar. A itu adalah selaku pengawas, pengawas SPBU sekaligus dia juga yang menimbun, memperjual belikan, kemudian tersangka satu lagi atas nama inisial G, itu selaku pembeli dan dari tersangka A tadi kemudian diperjual belikan kembali. Untuk diketahui dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 24 jerigen BBM bersubsidi, beserta kendaraan roda 4 bernomor polisi F1464GI milik tersangka G. Selain itu juga, polisi berhasil mengamankan kendaraan roda 4 jenis pick-up bernomor polisi BE8288ZH beserta jerigen berisi solar. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gustiariah, TVR Bengkulu melaporkan.